Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengembalikan file yang dihapus di laptop atau pc ya guys tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat ini dia cara mengembalikan file yang terhapus atau dihapus di laptop atau pc guys disini saya sudah menyiapkan sebuah contohnya ya guys ya disini saya sudah menyiapkan satu contoh file yang akan saya hapus dan akan saya kembalikan lagi guys nah untuk contoh yang pertama kita disini hapus dulu file-nya ya guys ya nah file-nya sudah hilang ya guys ya, sudah terhapus nah bagaimana sih cara mengembalikannya, kita pergi ke kolom yang ini ya guys ya kemudian disini kita hapus aja kemudian disini kamu ketikkan saja yaitu recycle bin kemudian kita tekan enter ya guys ya nah ini dia file tadi yang sudah saya hapus ya guys ya masih ada di recycle bin kemudian disini kita kembalikan file ya guys ya dengan cara menekan mouse opsi ya guys ya kemudian disini kita tekan saja restore untuk mengembalikan file-nya guys nah file disini sudah hilang maka secara otomatis file-nya sudah kembali ke folder yang tadi saya hapus ya guys ya kita masuk lagi ke folder contoh, nah ini dia file-nya sudah kembali guys nah sahabat caranya cukup mudah sekali kan untuk mengembalikan sebuah file yang terhapus di laptop atau PC nah bagi sahabat yang baru-baru gabung di channel tutorial ofisial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial ofisial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial ofisial dan itu dia cara mengembalikan file di laptop atau PC yang terhapus ya guys ya dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya